Wah ini emang enak banget kontrolnya Kalian lihat kita bisa jalan sambil gerakin kameranya Kita bisa jalan sambil gerakin kameranya Wah ini enak banget Dan semua kontrolnya juga berfungsi Semua kontrolnya juga berfungsi Wah enak banget cumpah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini aku akan membagikan tutorial Cara main game PP dan SPP Dengan gamepad apa saja Jadi disini bisa untuk semua jenis gamepad Dan disini juga work untuk semua jenis HP Dan di video kali ini juga aku akan membagikan Bagaimana caranya untuk memaksimalkan fungsi dari gamepad kita Di game PP, SPP ini Simak videonya sampai habis Oke disini langkah pertama yang harus kalian lakukan Ialah mengkoneksikan antara gamepad kalian dengan HP kalian Ingat ya cuy ini untuk semua gamepad bukan cuma X3 aja Tapi untuk semua jenis gamepad gamepad apa aja itu bisa work di caranya ini cuy Dan di HP apa saja itu bisa work cuy Nah disini langkah yang selanjutnya setelah kalian koneksikan HP kalian ke gamepad kalian Setelah itu kalian pencet pengaturan Lalu kalian menuju ke bagian kontrol Lalu kita ke pemetaan kontrol cuy Nah disini kalian bisa lihat ada di pad atas, di pad bawah, di pad kiri, di pad kanan dan sebagainya cuy Itu nanti bakalan kita koneksikan ke tombol-tombol yang ada di gamepad milik kalian cuy Disini aku coba pakai X3 karena aku cuma punya gamepad X3 doang cuy Nah seperti yang tertarik di tulisan sini, di tulisan di pad atas itu bakalan koneknya ke bagian di pad sebelah kiri gamepad ini cuy Nah berhubung konsol PSP itu tidak memiliki analog kanan seperti gamepad kita Maka disini kita akan memaksimalkan fungsi dari gamepad analog kanan kita ini cuy Fungsinya nanti bakalan mempermudah kita untuk memainkan game yang kameranya itu bisa diputar ya cuy Jadi kameranya itu nanti bisa diputar dan menggunakan analog kanan yang ini cuy Nah caranya itu gampang sekali Nah jadi disini caranya ini kan ada tulisan di pad atas Nah kita pencet aja tanda tambah yang ada di sampingnya cuy Oke, nah disini karena tulisannya tadi di pad atas kita pencet di pad yang atas ini cuy Oke, berarti disini di pad atasnya sudah terkoneksi sama di pad atas yang ada di PSP-nya ini ya cuy Tapi belum untuk analognya Nah cara untuk mengkonekkan analognya juga Kalian pencet lagi tanda tambah yang ada di pad atas ini Nah lalu kalian arahkan analog kanan ini ke atas cuy Seperti ini Nah maka fungsi antara di pad atas ini dengan analog kanan arah ke atas bakalan menjadi satu cuy Jadi satu fungsi Nah untuk di pad bawah kita tanda tambahnya kita pencet lagi Terus di pad bawahnya kita tekan Terus tanda tambahnya kita tekan lagi untuk analog bawah Ini kita arahkan ke bawah Terus di pad kiri kita arahkan ke kiri Tanda tambahnya pencet lagi Kita arahkan analog kanannya ke kiri Terus di pad kanannya kita pencet kanan Kita tambah lagi untuk analog kanannya Nah gitu cuy Jadi ntar disini karena disini kan di pad atas bawah kiri kanannya udah ke konek semua Disini atas bawah kiri kanan yang ini sudah ke konek Dan atas bawah kiri kanan untuk analognya juga sudah kita konekkan Jadi disini fungsi antara di pad ini dan analog kanan ini menjadi satu cuy Jadi kalau kalian males mencet di pad kalian bisa menggerakkan analog ini cuy layaknya game yang di awal tadi cuy Nah disini untuk bulat X kotak segitiga ini kita sesuaikan dengan controller PSP aslinya cuy Untuk Y ini segitiga, B ini bulat, A ini X, X yang ini jadi kotak ya cuy Jadi kita sesuaikan aja kalian hafal lah cuy ini Untuk bulat ini kita yang B, untuk yang X ini kita yang A, untuk yang kotak ini kita X, untuk yang segitiga ini kita yang Y Nah seperti ini cuy Nah selanjutnya untuk yang star kita pencet star, yang selectnya kita pencet select Terus yang L nya, yang L ini kita bebas aja sih Kalau aku biasanya yang L1 aja biar mudah R nya juga yang R1 Nah untuk analog atas, analog bawah, analog kiri, analog kanan ini adalah fungsi dari analog kanan ini Karena PSP kan memiliki satu analog yaitu analog kiri ini cuy Nah disini analog atas kita pilih atas, analog bawah kita arahkan analognya ke bawah, analog kiri ya kita arahkan ke kiri, analog kanan ya kita arahkan ke kanan cuy Sesuai dengan tulisannya cuy Terus di arah ke bawahnya ini alternative speed 1 ini aku sarankan Ini kan untuk mempercepat game, aku sarankan untuk pakai controller yang R2 aja cuy Nah R2 aja Terus yang di bawahnya untuk simpan posisi, nah simpan posisi ini buat kalian nge-save cuy, biar gampang ntar save lah sama load nya, kalian tambahkan aja Di bagian ini aja cuy, di analog kanan kita pencet, analog kanannya kita pencet Nah oke sudah koneksi, untuk memuat posisi ini gak work ya cuy, aku sudah coba tapi gak berfungsi Jadi ini kontrolnya udah sampai sini aja, yang di bawah-bawahnya ini udah gak usah diatur juga gak apa-apa Jadi kita klik kembali, kita coba main game Monster Hunter Wah ini emang enak banget cuy kontrolan cuy Cuy kalian lihat, kita bisa jalan sambil gerakin kameranya cuy Kita bisa jalan sambil gerakin kameranya cuy Wah ini enak banget dan semua kontrolnya juga berfungsi cuy Semua kontrolnya juga berfungsi Wah enak banget sumpah, enak banget sumpah cuy Nah cuy gimana tutorial tadi, semoga kalian bisa menerapkannya juga ya cuy Biar kalian juga enak untuk mainkan game PPSSPP menggunakan controller gamepad cuy Seperti yang aku bilang tadi, tutorial ini juga bisa untuk Untuk semua jenis gamepad ya cuy, gak cuma mentok DX3 doang Tapi juga bisa IPGA, stick PS2, stick PS3, stick yang punya kabel, stick yang pakai bluetooth Pokoknya semua jenis stick bakalan bisa dikoneksikan ke PPSPP ini dengan cara yang aku berikan ini Dan juga ini juga bisa untuk semua jenis HP cuy Mau itu RAM berapapun, mau itu prosesor apapun Kalau sudah support gamepad Maka insya Allah bakalan bisa juga kalian terapkan di HP kalian cuy Oke mungkin sampai disini dulu cuy Semoga bermanfaat, semoga paham Sampai jumpa lagi di next pertemuan kita berikutnya Entah itu di live streaming atau di konten kita cuy Mohon ampun, minta halal, minta ridho dunia kira-kira pada kalian semua Sampai jumpa lagi di next pertemuan cuy Assalamualaikum Wr. Wb